Tiba-tiba dia kan penyemukan mata tuh Gitu kan Tiba-tiba Via merasakan ada hawa dingin Sedingin es Yang menjalar di area sekitar matanya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke jadi di malam jumat ini Nadi akan kembali mengulang segmen yang kalian tunggu-tunggu Yaitu mendengarkan kisah horor dari Wawa semua Aku nantara seneng sama Medeni sebenarnya dengan pekerjaan baru ini Karena itu membaca satu-satu Satu harian entah sampe belasan bahkan puluhan cerita masuk Harus ku seleksi dulu ya kan Mau serem mau gak serem tetep aku denger juga Tetep aku baca gitu loh Makin banyak yang serem makin gak sabar ku ceritain sama kalian Tapi itulah Karena keterbatasan waktu ini buat dua ceritanya Mungkin bisa sampe 30 menit Gak tau lah ni aku waspi berapa banyak ini video yang harus ku editin Tapi ini pasti menarik Bisa menambah koleksi cerita horor kita ya kan Jadi biar gak usah berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Shiger Oke wakir saya pertama yang bakal aku bagiin adalah pengalaman horornya Dari Wawa Putri Komala Sari ya Jadi pengalaman Putri ini wak terjadi pada saat dia ini duduk di kelas 2 SMA wak Jadi waktu itu si Putri ini jadilah panitia di acara Persami Nah Persami itu kan perkemahan satu minggu lah ya Wawa yang anak pramuka pasti tau lah Nah salah satu kegiatan di acara Persami ini adalah jurid malam Ini buat wawak yang belum tau jurid malam tuh apa Jadi jurid malam itu adalah aktivitas yang memang biasanya dilakukan pada waktu camping Yang dimulai tengah malam gitu wak Dan biasanya para peserta ini akan mengelilingi lokasi campingnya Nanti berhenti di beberapa titik pos gitu lah Ya memang sudah ditentukan panitia Nanti di titik-titik ini biasanya Udah ada tuh kakak tingkat yang jaga Dan di setiap posnya ini para panitia itu sudah menyiapkan ya berbagai game, challenge Bahkan rencana untuk mengerjain para peserta jurid malam itu gitu ya Nah kita lanjut lagi ke ceritanya Jadi peserta yang ikut dalam kegiatan Persami ini terdiri dari kakak kelas dan adik kelas Dan menurut keterangan si Putri wak Randaun kegiatan acaranya ini dimulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam Nah nanti di jam 10 malamnya para peserta ini diwajibkan untuk tidur atau istirahat Karena nanti pada jam 12 malamnya mereka akan bersiap dan mereka akan dibangunkan lagi Untuk melakukan jurid malam ini Nah jadi singkatnya wak Sekitar jam 11 malam semua panitia mulailah kan bergegas untuk menyiapkan acara julid malam ini Julid, jurid Kalau julid malam beda lagi ceritanya Enak kali memang menjulid malam-malam Oke maaf Jadi panitia yang memang menyiapkan acara tersebut wak dibagi dalam beberapa kelompok Nah si Putri ini satu kelompok dengan teman-temannya yang bernama Dian, Dewi, dan Ridawa Yah berempat nih Nah kelompok Putri ini awalnya digunakan untuk menjaga pos di area lobi sekolah Tapi sesaat sebelum acara dimulai tiba-tiba ketua panitianya itu mengumpulkan semua anggotanya Untuk memberitahu bahwa akan ada perubahan nih dalam program acara jurid malam Yang mana panitia ini berencana untuk mengerjain para pesertanya dengan hadirnya hantu tiruan wak Masuk nakutin peserta lah gitu ceritanya kan Nah karena perubahan ini kelompok Putri ini pun dipecah jadi dua kelompok Awalnya kan berempat dipecah dua kelompok dua-dua Dimana Putri sama Dian dipindah tugaskan untuk menjaga pos 4 di ruang perpustakaan wak Dan si Dian kawan kelompoknya si Putri ini ditugaskan untuk memakai kostum hantu tiruan itu Sedangkan si Dewi sama Rida dua kawannya yang lain itu akan berjaga di pos 5 yang berada di area lab Nah mencar ya si Putri sama Dian di perpus si siapa tadi Dewi sama si Rida di lab Nah disaat mendengar perubahan rencana ini wak Putri udah ngerasa agak deg-degan lagi tuh takut dia wak Karena menurut rumor yang beredar katanya di perpustakaan itu banyak kali hal-hal aneh yang ya pastilah mengarah ke mistis Dan ketakutannya ini juga bertambah karena dia tau alah putri sama si Dian pula Dian ini penakut wak Tapi mau kayak mana lagi kan udah ditentukan sama panitia Akhirnya Putri pun yaudah memberanikan diri dan berusaha untuk gak memikirkan rumor soal perpustakaan itulah Akhirnya Putri sama Dian pun segeralah menuju ke lokasi posnya which is di perpustakannya aja FYI wak ruang perpustakaan di sekolah mereka ini letaknya tuh paling belakang dari sekolah Terpisah bahkan dari gedung utama sekolah tuh wak Jadi untuk menuju ke perpustakaan itu dari gedung utama harus melewati kayak lorong penghubung yang memiliki dua jalur gitu loh wak Nanti kalo lurus ke arah perpus kalo misalnya belok kiri baru kelep ke tempat pos si Dewi sama si Ridak Nah dahlah tuh kan agak grip ya kan Nyeram kan memang tengah malam pula disuruh langsung kesana Tapi yaudahlah tetap lah mereka berpisah kan Putri sama Dian pun melewati lorong itu Nah suasana menuju ke perpus itu yukulah yang tadi ku bilang memang serem lah Karena sesuai rencana wak lampu di sekolah termasuk lorong dan perpustakaan dimatikan pula sama panitia Termasuk perpustakaan Jadi waktu si putri sama Dian udah masuk ke mana ke perpus bisa kalian bayangin kan gelap nih Tapi hanya ada satu lampu wak yang berada di pojok ruang baca di dalam perpus tuh wak yang memang sengaja dibiarkan menyala lah gitu Ya kan mau jurin malam mau ada hantu tiruan ya kan Nah waktu masuk dalam perpus tuh putri tuh udah ngerasa kayak hawa dingin yang gak biasa tuh wak Belum beberapa lama dalam situ udah merinding dia Tapi waktu itu putri tetap berusaha untuk tidak menghiraukan hal tersebut kan wak ya Karena yaudahlah bentar lagi nya paling cuma beberapa jam aja aku disini Udah lah dia lanjut lah bertugas sama Dian Nah putri waktu itu minta bantuan si Dian wak untuk bisa menyimpan bendera dan sampul yang nantinya akan ditemukan oleh para peserta Kan kayak game untuk mencari sampul itu lah kan yuk kita sembunyikan dimana nih gitu Habis itu si putri nyuruh lah si Dian untuk kau yang jadi hantu tiruannya ya Karena bukan apa-apa wak kalau misalnya si putri yang jadi hantu tiruannya udah jelas si Dian ini penangkut Nanti si Dian belum apa-apa udah takut sendiri sama kawan ya kan mending kau aja yang jadi hantunya jadi kok gak usah halu Gitu ya kata kayak gitu oke kata Dian siap katanya Dah siap-siap laku dulu pake kostum ini ha kata si putri kan Dah siap si Dian si putri bilang udah ya kamu berdiri di selah-selah lemari Oke katanya lemari buku kan Nah waktu itu wak dia kan sudah memakai kostum tuh dia gak jawab apa-apa dia diam aja gitu Heran kan si putri kok si Dian ini diam aja Dia gak bilang iya dia gak bilang oke dia gak ngapa-ngapain lah kayak gitu setelah disuruh sembunyi di selah-selah lemari Selah-selahnya pinggir-pinggir lemari ya bukan di selah-selah cilemari Tapi waktu itu putri masih berusaha untuk pikir positif lah kan dia ngebatin mungkin si Dian ini lagi konsen kali mungkin Nah pergi lah mereka ini berdua kan untuk menyembunyikan bendera sama sampul tadi Sampai setelah tugas mereka ini selesai dia udah pake kostum sampul sudah disembunyikan Dian ini tetap masih diam aja wak Dan untuk mencairkan suasana biar gak takut ya putri goda lah si Dian kan Dia bilang Dian ngapa kok udah tadi diam aja kedinginan apa kok takut kata si putri Nah mendengar godaan si putri Dian ini hanya ngerespon bilang udah biasa dingin katanya Putri ketawa aja oh iya udah biasa kok dingin yang keren kok ya Tapi tetap digoda lagi wak sama si Dian Dia bilang weh kok pake kostum ini lama-lama cocok sama kok tuh Mantap mantap pas gini cocok lah buat kau Pasti nanti peserta masuk takut nih ngeliat kau kata dia kayak gitu Tapi wak becananya si putri ini agak sedikit lama di respon sama si Dian Karena wak baru beberapa menit setelah si putri godaan itu Dian baru ngerespon dia bilang apa Ini memang bajuku kata dia Nah mendengar ucapan si kawan kan putri ngerasa Ini kayak ada yang salah sama si Dian ini ya Karena biasanya Dian ini bawel wak Dia pengakut pula Pasti belum apa-apa dia udah mepet sama si putri kali Karena ini enggak Jadi si putri misalnya putri ada di sudut ruangan tuh Karena dia kan lagi bersembunyi di lemari Dia bukannya nyamperin si putri wak Jadi dia tetap eh tegak dimana perintahnya si putri awal tadi tuh Situ aja dia Gak disamperin ya putri kan peserta belum datang lah gitu istilahnya kan Tapi waktu itu putri masih tetap positif thinking dia wak Dia mikir tuh mungkin si Dian ini enggak mood ya Gara-gara acaranya diubah yang awalnya kami berempat jadi kedua-dua gitu Yaudah lah ya kata dia kan Tapi wak yang buat si putri ini semakin heran Di saat situasi lagi heningnya Diam kan gak ada obrolan apa-apa antara dua kawan ini dalam perpustakaan itu Tiba-tiba si Dian ini bikin suara yang menanyakan kembali Mengenai kebenaran akan penunggu perpustakaan Dia nanya bener gak sih di perpus ini ada penunggunya kata si Dian Nah putri waktu itu jawab enggak lah gosip aja itunya Kok macam gak tau jadi semua perpus sekolah pasti itu aja terus gosipnya sama Maksudnya si putri ini gak mau nakutin kawannya wak Nah tapi Dian melanjutkan percakapan mereka dengan kalimat Si penunggu itu emang benar adanya loh Kamu gak takut kata si Dian Jadi jauh tuh mah yang ngomong kayak gitu Heran lah si putri kan Kenapa si Dian nih Kau kok tumben gak penakut gitu loh Nah waktu itu wak si putri ini berusaha lah untuk menjarkan suasana kan Dengan dia Dia ketawa ngeledek gitu lah Alah kok macam berani aja kata dia gitu Nah gak usah kok bahas lagi lah itu Nanti yang ada kok pulang yang kabur Kok penakut kata si putri kan Nah terus Dian ngerespon wak dengan ketawa lembut tapi terdengar keras Kayak gimana ya ketawa lembut terdengar keras tuh ya Gitu kali ya kan lembut Kalau ketawa yang garam kasar Gitu kali mungkin ya Mungkin pokoknya ketawa lembut tapi terdengar keras Kedengeran sampai Eh kedengeran ke si putri Nah ngedengar suara tawanya si Dian ini wak Putri tuh bukannya jadi pengen ikut ketawa Tapi malah merinding Dan beruntungnya wak enggak beberapa lama dari momen itu Nah bunyi lah tuh si Rene Yang menandakan kalau peserta sudah harus segera bangun Dan bersiap untuk acara julid Eh julid Bah jurid malam Akhirnya putri bilang Dian udah mulai di sirenenya kustin mbak ya Situ ya kata dia kayak gitu Iya kata si Dian Dian tetap di posisi lemari Karena si putri kan dekat sama jendela perpustakaan tuh wak Dia tunggu lah itu kan peserta dari pos 3 Karena kan abis pos 3 mau ke pos 4 pos mereka Daya yang aku mau ngecek dulu ya Kata si putri kan Ya lagi-lagi disitu putri itu aneh Kok kau enggak mau ikut ngecek gitu loh Ngapain ku masih bertahan lama di samping lemari itu ha Dia diam aja tetap disitu kan Terus tiba-tiba si Dian ngomong gini Ssst disini enggak boleh berisik Masih dengan posisi yang sama tuh wak Nah putri yang memang mendengar respon Dian saat itu pun enggak Ya udahlah ya udah capek aku ngirauin kau Walaupun kau dari tadi aneh Karena si putri ini udah lebih fokus ke para peserta Yang sudah mulai berkeliling gitu lah Dari jendela putri pantau lah itu kan Pergerakan kelompok-kelompok peserta yang mulai berkeliling Dari pos ke pos yang memang ditemani juga Oleh pemandu dari jendela perpustakaan itu wak Tapi nih ya herannya Setelah mereka dari pos 3 Mereka nih langsung jalan ke pos 5 Peserta-peserta ini Enggak ada satupun peserta yang masuk ke pos 4 Nah heran kan si putri loh Kok enggak ada masuk ke pos 4 Berkesalah kan dia ke Dian Weh Dian kok ini enggak ada yang masuk ke pos kita ya Tapi wak pertanyaan putri ini enggak di respons sama si Dian Di saat itu putri tetap positif aja wak Jadi dia tanya sendiri Dia jawab sendiri Oh mungkin dari pos 5 baru mereka kesini kali ya Kata si putri kan Tapi ditunggu Punya tunggu Punya tunggu Kelompok 1 lewat Kelompok 2 lewat Dan kelompok-kelompok selanjutnya Lewat-lewat aja enggak dia masuk ke pos 4 Sampai kerewat Tiba di kelompok terakhir Putri ngamatin lagi kan Masuk mereka pos 3 Tetap melengos Masuk ke pos 4 mereka Eh pos 5 sorry Tetap melewati pos 4 Tapi dia tetap berharap Mungkin dari pos 5 mereka akan balik lagi kesini Putri ngira mungkin ada sedikit perubahan ya Dari panitia Sehingga mungkin alurnya tuh Dari pos 3 ke pos 5 Baru nanti terakhir ke pos 4 Tetap itu wak Si putri nunggu kan Sambil mantau tuh dari jendela Nah terus nih ya Enggak lama kemudian Nampaklah itu Para peserta keluar dari pos 5 Dah Oh ini mau masuk pos 4 nih Data si putri kan Dah siap-siap tuh Mau menyambut para peserta di posnya ya kan Tapi wak Setelah dilihat ke arah mereka Ternyata Tetap bukan belok ke kanan Ke arah perpustakaan Tidak Rombongan tersebut justru menuju lurus Ke lapangan sekolah Nah klimaksnya disini wak Pada saat si putri ini melihat Ke arah rombongan terakhir itu Tau kalian apa yang dilihat sama putri wak Di antara rombongan peserta Putri melihat Dian disitu Dian merinding aku Dian lagi jalan bersama Dewi Sambil memegang senter Apa gak mau lepas jantung si putri ini wak Langsung Aduh Kok Dian disitu Terus dari tadi aku ngomong sama siapa Aduh Puan-puan Udah takutnya nih wak ya Tapi penasaran juga si putri ini Dia toleh lah Kepalanya ke belakang Dia lihat tuh Ke arah selasalah lemari Dan putri tetap melihat Dian yang satunya tuh Masih berdiri disana Tapi membelakangi dia wak Dan setelah diamati sama si putri Dia lihat si Dian sampai ke bagian bawah Betul wak Dian ini ya Gak napa Dan epicnya lagi nih wak Aduh Epicnya lagi Waktu si putri ini masih ketakutan Keringat dingin kan Karena dia sadar nih Siapa yang dari tadi nemenin dia Itu bukan Dian Itu Setan Dia gak teriak wak Dia mundurkan langkahnya pelan-pelan Dian kan menuju pintu keluar Si Diannya masih balik badan Masih ditengok Bayangkan sama Glenn Dan Glenn tau Si Diannya ngomong apa Baru tau ya Beneran ada kan Bukan ngusip Terus dia ketawa pula Belakangan Dari situlah langsung Si putri teriak Sejadi-jadinya Dia langsung kabur Keluar dari perpus itu kan Lari sekencang-kencang Yang menuju ke Itu Dian sesungguhnya Tua sama rombongan Pas dapet temu Dia kan Kok dari mana aja Kata si putri marah Sama si Dian Parah kok yang meninggalin aku Kata si putri Nah disitu heran wak Si Dian yang bener ini Dengar pertanyaannya si putri Karena ternyata wak Menurut yang Dian alami Dan yang dia lihat sendiri Jadi waktu ketua panitia itu Membagi mereka berdua Kan si Dian sama si putri ini Beneran balik Eh beneran jalan berdua Kelorong penghubungan Yang ada di perpustakaan tuang Nah di dalam perjalanan itu Tiba-tiba ketua panitia Manggil Manggil mereka berdua Dian putri sebentar gitu kan Nah Diannya ngah Tapi si putrinya ini Entah kenapa Dia ngelengos aja Tetap jalan Nah waktu itu si Dian ngira Oh mungkin si putri Mau ke lab bentar nih Nyamperin si Dewi sama Rida Yang memang mau ke pos 5 gitu kan Jadi biarkan sama si Dian wak Jadi ketua panitiannya Ngomong sama si Dian aja Ketua panitiannya bilang Eh gak jadi ya di pos 4 Pos 4 diganti ke ruangan seni ya Kata dia kayak gitu Loh kenapa kak Kata si Dian kan Iya aku gak dapet persetujuan Dari guru BK Untuk pakai perpustakaan itu Jadi lokasi jurid malam Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Kata kakak kelasnya wak Loh emang hal-hal yang Tidak diinginkan apa gak Kata si Dian Karena dulu Waktu angkatan keempat Di sekolah ini Ada yang menghilangkan Nyawanya sendiri Di perpustakaan itu Katanya Nah itulah gak boleh Kesana Mendengar penjelasan Dari si Dian Putri ini langsung Lemes Lemes Lemesnya Lama loh Dia sama si Dian Kutip itu Dan hal ini wak Hanya diketahui oleh si putri Sama si Dian aja Si putri bilang Ini di keep dulu ya Nanti aja kita ceritain Biar gak heboh nih sekolah Bahkan sampai akhir acara persama itu pun Si putri tidak menceritakan Peristiwa yang dialaminya itu Ke kawan-kawan lainnya Dan setelah acara selesai Besoknya wak Si putri langsung demam tinggi Bahkan ada yang bilang Oh mungkin kok ketempat Ketempelan Ketempelan si Dian Yang ada di perpus itu Barulah dari itu Si Dian berani menceritakan Hal tersebut ke Orang tua Sama kawan-kawannya Dan untungnya Sekarang ya wak ya Putri udah gak kenapa-napa lagi Dia juga gak takut nih Di mail dia bilang Jangan kegara nulis ini Putri ya sakit lagi Aku yang sedih ya kan Tapi bisa kan kalian bayangkan Waktu kalian jadi putri Ya Allah Bukan Bentar loh Ngobrol sama si Dian itu Betul lah Gara pake hantu samaran tuh Betul lah Hantu yang dateng Put Sehat terus ya put ya Salam buat si Dian put Tapi Dian yang sesungguhnya put Jangan Dian yang itu Ya Oke kita lanjut ke cerita kedua Kawanin aku Oke kisah kedua ini Berasal dari Wawak aku namanya Olivia Dan Via ini berasal dari Tanjung Pandan Kota kecil di Belitung wak Jadi ceritanya Via ini Memang betul Asli Aduh Nantilah kalian denger Sedih rana seram Jadi kan wak Via ini adalah tipe orang Yang memang agak sensitif Untuk hal-hal yang berbau mistis Tapi Dia ngaku Dia ini bukan berarti indigo Gitu loh Hanya saja sesekali Matanya ini bisa lebih pekas Sampai dapat melihat sosok Mereka-mereka itu lah Apalagi kalau misalnya Si Via ini sedang datang bulan Sering dia lihat-lihat Si kawan-kawan itu Nah pengalaman seram Via ini Wawak bermula pada hari Sabtu malam Sekitar jam 9 Di saat dia ini Sedang dalam perjalanan Ke salah satu rumah Pelanggannya wak Nah si Via ini Mempunyai side job Menjadi tukang henna wak Yang gambar-gambar henna Di tangan pengantin wak Nah pada saat mengambil orderan Di hari Sabtu itu Kebetulan Waktu itu Kak Via ini lagi Datang bulan wak Hari kedua Jadi memang agak Lebih sensitif lah Untuk hal-hal yang berbau mistis kan Nah jadi jelaskan sama Via Posisi rumah pengantin Yang didatanginya itu Berada di Gang kecil wak Dimana di depan mulut Gang kecil itu Terdapat gedung rumah sakit Bersalin Yang sudah tidak Pernah beroperasi lagi Udah 2 tahun gak beroperasi Maksudnya Dan di halaman gedung rumah sakit itu Terdapat patung ibu Menyusui wak Yang dikelilingi Pagar teralis Kurang lebih setinggi Pria dewasa lah gitu Sama ada juga Pohon Besar kali wak Yang cabang dahannya itu Menjuleng tinggi Dan pada saat melewati gang tersebut wak Via yang memang waktu itu Dibonceng oleh suaminya Sempat mendengar sayup-sayup Suara ramai dari rumah sakit wak Dan pada saat itu Via juga sempat melihat Ada orang yang lagi Ngobrol gitu Di bangunan itu Bangunan udah gak dipake ini Dan karena Kak Via ini merasa Kalau apa yang dilihat Dan didengarnya ini Gak nyata Via pun mencoba Konsentrasi lagi nih Sambil baca ayat kursi Pasti kan Udah lah itu Kok ada orang ngobrol-ngobrol kan Itu udah ditutup gitu kan Tapi dia tetep baca Ayat kursi Sampailah dia ke rumah penganten Nah Via pun memulailah Pekerjaannya kan Selesai sampai jam 11 malam wak Lalu ketika pekerjaannya selesai Suami Via pun Datang lah Untuk menjemput Via di rumah itu Dan selama perjalanan wak Via sama suaminya ini ya Masih ngobrol lah Bahkan bercanda Tapi nih ha Ketika sampai di mulut gang Yang tepatnya Di depan rumah sakit terbengkalai itu Via mendadak terdiam wak Kali ini bukan karena Apa yang dilihat sebelumnya wak Melainkan dia melihat Ada sosok wanita Berambut panjang Sedang berdiri Di bawah pohon besar Dan menatap Lurus ke arah Via Saking dekatnya Posisi si sosok wanita Sama si Via ini wak Via bisa tahu Bisa lihat Bola mata si wanita itu Berwarna hitam pekat Bola matanya ya Bukan matanya lagi Bola matanya Gara ini wak Via langsung Cengkram pinggang suaminya Kuat-kuat wak Di atas motor Dia pejamkan matanya Wak istighfar si Via Nah suami Via ini udah tahu nih Udah ngerti kode ini kan Oh ini Siapa Istri aku tertengok ini Tersampu gitu lah Suami langsung lah kan Mencoba menenangkan Dan mengalihkan si Via ini Dengan celetukan Canda-candaan gitu lah Karena suami Via ini Paham betul Dengan kondisi istrinya Maka dari itu Dia gak langsung bawa Istrinya balik ke rumah wak Dia mampir dulu Ke warung ketoprak Tuh ha Yang posisinya Menghadap ke arah jalan Yang mana Kalau kita duduk Kita bisa lihat Ada lorong yang mungkin Panjangnya 4-5 meter lah gitu Nah berhenti mereka disitu Suaminya pun pesan ketoprak Nah waktu lagi duduk Sambil nyantap ketoprak itu Wak Suaminya Via terus-terusan Ngajak ngobrol lah Supaya Via ini Gak ingat kejadian tadi lagi Tuh Entah apa yang dia lihat Kan belum ngobrol nih Tapi dia tau nih Kode istri ya Pasti dia liat sesuatu Nah baru aja Via ini Perlahan-lahan Melupai Melupai Lupa mengenai Kejadian tadi Via ini gak sengaja Wak dia liat Ada seseorang yang berdiri Di lorong gelap tadi tuh Tapi disitu Via masih mencoba Berpikir positif tuh Wak Dan dia berusaha Mengalihkan pikirannya Dengan tetap Ngobrol sama suaminya Terus wak Setelah mereka selesai makan Dan ketika perjalanan Bale ini berlanjut Via mendadak memiliki Virasan buruh Wak Via yang memang udah Keringat dingin Tiba-tiba aja dia bilang Bang cepat lah bang Aku mau cepat sampai rumah Kata dia kayak gitu Nah oke deh Oke Peluk abang Kata dia kayak gitu Ngebut lah kan Lakinya Nah sesat pada saat mereka ini Berada di jalan yang Agak sedikit menanjak Wak Via yang pada saat itu Gak sengaja nengok ke kaca spion motor Dia langsung teriak Segencang-gencang ya Karena apa? Karena dia melihat dengan jelas Kalau ada wanita Berbaju putih Berambut panjang Sedang melayang-layang Di belakang Via Dan gak sampai situ aja Udah melayang Sosok wanita ini pun tersenyum Senyumnya pun luar biasa lebar Wak Kayak bibir antropik Sampai ke sudut hidung Gini gitu Sampai ujung telinga Ujung hidung Serem juga lah itu Dan di situasi seperti ini Suami Via yang memang udah bingung Karena ya dia gak liat apa-apa Cuma istrinya yang liat kan Makin dikeburkannya lagi Sampai istighfar deh Istighfar deh Ada mas istighfar deh Kita bentar lagi sampai rumah Via tetap deh Peluk kencang suaminya Dia pejamkan matanya Dia pejamkan matanya Dia tetap istighfar Nah Via yang masih merasa Diikuti ini Tiba-tiba Dia kan pejamkan mata tuh Gitu kan istighfar Tiba-tiba Via merasakan Ada hawa dingin Sedingin es Yang menjalar di area sekitar matanya Yang pada saat itu Si Via masih tutup mata ya Kok tiba-tiba dingin Kayak es mataku Kayak gitu Dan Aku menceritakan bagian ini Agak Tiba-tiba Setelah dia ngerasain matanya Kayak ketutup es Tung ha Via mendengar Ada suara ketawa Dan lirihan Mengatakan Tertangkap Kena Kena deh Gitu lah bahasanya Tertangkap Katanya Dan pada saat dia denger Lirian tertangkap Itu lah Wak ya Disitu Via udah Gak bisa melihat Apa-apa lagi Wak Kenapa? Karena meski dia mencoba Untuk membuka matanya Yang dia gak tutup Pake tangannya Kan tangannya meluk suaminya Dia kan gini Ini gak bisa dimukain nih Wak Dan parahnya lagi Wak ya Via sampe gak tau Kalo mereka ini sebenernya Udah nyampe rumah gitu loh Yang Via denger Hanyalah suara teriakan Histeris suaminya Yang sedang memanggil orang rumah Disitu ada orang tua suaminya kan Mertuanya si Via Dan pada saat itu juga Suaminya Via Tetap mengusap-ngusap pipi Via Memang basah sama air mata Wak Terus bapak mertuanya Via pun Menghampiri Via Dibawakannya air putih Sambil menuntun Via Untuk mengucapkan kalimat syahadat Via tenang Ucap syahadat nak Ucap syahadat Coba kamu buka pelan-pelan ya Nanti matamu Coba tetep dituntun tuh Wak Sama bapak ya kan Tapi tetep aja gak bisa waktu itu Terus bapaknya masuk kamar lagi Coba dipasuhnya lagi Wajah si Via Pake air putih kan Sambil memanjatkan air-air kursi Dan akhirnya Perlahan-lahan Mata Via terbuka Dan bapak mertua Via Memang sudah tau Menantunya ini agak sedikit sensitif Dia tanya lagi Kamu ketemu dimana? Gitu Kayak udah paham lah kan Ketemu si cewek tadi tuh Wak Via ceritain lah Tadi Pak Waktu jalan udah agak menanjak Gimana sekarang kamu udah aman? Gak kenapa-napa? Gak enggak Pak Saya masih kenapa-napa Bau saya berat Kata si Via Wak Bapaknya masuk lagi Diambil kayak Apa sih? Sapu lidi tuh Wak Tepuk-tepuk ya lah Bahunya Via kan Sambil tetap memanjatkan doa Dan akhirnya setelah itu Bau Via ini pun Mulai perlahan ringan Bisa kalian bayangkan kan Udah rame Orang ibarat kan Ada bapaknya Ada ibu mertuanya Ada suaminya Mata Via masih dingin Masih gak bisa kebuka Ditutup Sahabat Ya Allah Dan setelah Via ini mulai tenang Wak Dia cobalah menceritakan Kejadian itu kepada mertua Sama suaminya Dan esok harinya pun Via ternyata mendengar lagi Wak Cerita mertuanya Mengenai adik iparnya Yang bernama Indra Wak Yang juga mengalami pengalaman horor Ternyata Jadi ceritanya waktu itu Si Indra di malam itu Indra ini bekerja di sebuah Toko buku Wak Di supermarket Dan dia ini memang terbiasa Balik malam Sekitar jam 11an gitu lah Nah berhubung waktu itu Memang malam minggu Indra ini biasanya Ya sempet Nongkrong-nongkrong Bentar lah sama kawan-kawannya kan Sehingga si Indra ini Baru nyampe rumah Sekitar jam 1 pagi Dan ketika sudah sampai di rumah Wak Indra yang Udah mulai kelaparan Itu dia pergilah ke dapur Mau masak mie kan Tapi entah kenapa Indra pada waktu itu Mendadak kayak merasa Sedikit takut lah gitu Wak Padahal si Via tahu betul Adiknya ini ya Adik iparnya ini Nggak percaya sama hal-hal mistis Begitu juga dengan Ibu mertuanya sebenarnya Jadi waktu si Indra ini Mengarah ke dapur Dia ambil mie-nya kan Dia rebus airnya Kan dinyalain dulu Kompornya itu kan Wak ya Nah baru aja kompor itu nyala Wak Tiba-tiba Ada Sosok perempuan Rambutnya panjang Pakai dasar warna putih Lewat Lewat Pas kali disampingnya si Indra Jelas kali dia liat Mengarah ke kamar mandi belakang Wak Nah dari sinilah si Indra udah agak cemas kan Kok Mama jalan Diam aja Biasa Wak deh omelin nih balik Malam-malam gitu kan Paling nggak kok dari mana Kok baru balik jam segini gitu kan Lapar kan gue kayak gitu lah Ini nggak Diam aja si cewek itu masuk Mana Kamar mandi Tapi Wak Nggak berapa lama Rasa cemasnya si Indra ini pun Mulai meningkat Jadi rasa takut Yang sangat luar biasa Jadi untuk memastikan Siapa yang barusan lewat tadi Indra pun coba Manggil mamanya Depan toilet kan Ma Mama Katanya gitu Tapi nggak ada sautan Wak Dan berkali-kali Indra manggil mamanya Itu nggak tetap Nggak ada jawaban Mama Mama Kata dia kayak gitu Disitu Indra sempat mikir Oh jangan-jangan mamaku Mau coba nakutin aku ya Gitu kan Karena aku nggak percaya Sama hal-hal kayak gitu Akhirnya si Indra mau ngecek nih Ini pintu kamar mandi Ke kunci apa nggak gitu loh Karena kalau ke kunci Berarti mamanya Indra Memang ada dalam kamar mandi itu Ya kan Dan ketika si Indra ini Mendorong handle Pintu kamar mandi itu Ternyata Pintu tersebut Tidak terkunci Dan Indra melihat Kalau tidak ada satu orang pun Yang ada di kamar mandi Tapi dia sangat Dia ingat Dia betul-betul jelas Itu cewek lewat samping Dia saat detek Masuk Tutup pintu Nah gara ini Lohan nggak jadilah Sintra masami Lapar lah Dia dalam kamar Nggak mau dia masami Waktu itu Takut ya Dan timing-timing ini Wak ya Pas kali kejadiannya Sama apa yang dialami Sama si Siapa Siapa tadi Kak Pia Ini kalau misalnya kalian ingat Ada cerita Wawa yang kayak gitu juga Dia mengalami di mana Tapi neneknya Atau orang rumahnya Juga mengalami hal yang sama Jadi setan ini Sekali ngerjain langsung Dua Kan Nah Indra yang awalnya Nggak percaya hal tersebut Nggak percaya hal mistis Dipatahkan sama kejadian tadi malam Ini masih ada lagi nih Kelanjutan yang gak sampai Situ aja Besok paginya Barulah kan si Indra Ini cerita ke mamanya Mamanya yang nggak percaya Hal-hal kayak gitu tuh Mamanya bahkan mikir Waktu itu Pia lagi halusinasi Wak Waktu Pia yang nangis-nangis Diapain Di tepok-tepok Pakai sapu lidi Sama suaminya Padahal Nah ternyata Waktu si Siapa Si Indra itu menceritakan Hal tersebut ke mamanya Rupanya Yang ciri-cirinya persis Kayak apa yang dilihat Sama si Indra Tapi waktu itu Mamanya ngeliatnya Menjelang azan subuh Wak Satu rumah Dilihatkan langsung Sama si kakak tadi tuh Mulai dari situ Barulah percaya mamanya Soal hal-hal mistis gitu Dan sehingga Sejak kejadian itu Mereka pun Sekeluarga sepakat Mengadakan pengajian di rumah Meski kejadian-kejadian mistis itu Masih keras terjadi Di rumah mertuanya Vya Dimana disitu Vya percaya Kalau oh Gangguan cewek Ditanjakan itu Malah singgah Pula ke rumah Malah tinggal pulak Di rumah mertuanya Tertangkap katanya Wak Tapi semoga lah Itu tuh bahaya loh Nggak masalahnya Kadang setan ini juga Bercandanya Nggak main-main Untung Vya Yang dibonceng Kalau Eh coy amit-amit Kalau orang yang lagi Bok motor Dia main-main tutup-tutup aja kan Semoga Kak Vya Suami Ibu mertua Bapak mertua Dan Eh Bapak mertua Vya Maksudnya ya Dan Indra Sehat-sehat aja ya Kalian masih tinggal di rumah itu Nggak sih Masih ada nggak Kakak itu Kalau kalian tonton Vya tolong kasih tau Tolong coba aku tanya sama Bang Indra Sama siapa-siapa itulah Sama ibu Sama suamimu Kalau sempet ada cerita lagi DM aku aja Ya Oke Wak Jadi itu tadi Dua kisah pilihan Untuk di part 4 ini Gimana menurut kalian Kisah mana yang paling menyeramkan Menurut kalian Kalian boleh komen di bawah Dan jangan lupa Buat kalian yang juga Mau membagikan cerita horornya Yang nggak kalah menyeramkan juga Untuk bisa menambah koleksi Cerita horor kami Bisa langsung aja komen di bawah Eh komen di bawah Bisa tolong langsung kirim aja Ke email yang ada Di description box di bawah Oke Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kita sampai Gimana sih? Lupa Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye Ya Bye 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 Bye